Kita beralih Pemirsa ke PT. Selamat, Sempurna TBK atau SMSM memutuskan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar Rp691,04 miliar dan sebesar Rp230,35 miliar atau Rp40 persaham dialokasikan sebagai dividen final. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan PT. Selamat, Sempurna TBK atau SMSM Lidia Newi Joyo mengatakan sebelumnya perseroan telah membagi dividen interim terpertama sebesar Rp143,96 miliar atau Rp25 persaham yang dibayarkan pada tanggal 24 Mei 2023. Dividen interim kedua sebesar Rp143,97 miliar atau Rp25 persaham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2023. Kemudian dividen interim ketiga sebesar Rp172,76 miliar atau Rp30 persaham yang telah dibayarkan pada tanggal 22 November 2023. Sedangkan sisanya sebesar Rp230,35 miliar atau Rp40 persaham dialokasikan sebagai dividen final. Rencana pelaksanaan bayarannya akan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2024 kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 3 Juli 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sisa laba bersih yang dibukukan perseroan sebesar Rp253,15 miliar dibukukan sebagai laba ditahan perseroan. Sebelumnya di 2023 SMSM membukukan laba Rp944,19 miliar naik bila dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 di Rp848,3 miliar. Dengan demikian laba bersih persaham setara dengan Rp162,79 persaham. Dan kita beralih pemirsa ke beberapa agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian di awal pekan ini di antaranya dari Asia ada Jepang yang akan mengumumkan rangkuman opini Bank Sentral Jepang atau BOJ kemudian juga dari Singapura ada IHK Singapura dari Malaysia IHK Inti Malaysia dari Malaysia juga masih cadangan devisa Malaysia Dan pemirsa dari Eropa rapat grup Eurogroup ya Dari Emiten pemirsa ada banyak agenda khususnya RUPS diantaranya ada MN, CN, kemudian ada Tele, Film, EMIO, MSCN, AGEI, HELI, MDKI, SMLE, CKSW, dan juga TSPC akan mengagendakan RUPS pada hari ini 24 Juni 2024 Kemudian ada kum dividen dari EMYOR, EMTK, IPCM, BUDI, TBLA, GDST, MLBI, dan juga ada SCMA Nah pemirsa itu dia sekitar 19 emiten atau agenda emiten yang kami rangkum pada pagi hari ini Dan kita akan melihat update dari Bursa Asia data selengkapnya seperti berikut ini pemirsa dari Nikkei Jepang, Kospi Korea Selatan, Setem Singapura, dan Hang Seng Hongkong Mayoritas melemah kecuali Nikkei yang naik 0,26% Kemudian Kospi, Setem Singapura, dan Hang Seng Hongkong semuanya kompak bergerak di teritor negatif pada pembukaan perdagangan pagi hari ini Terima kasih telah menonton!